Sementara itu pemirsa Pemkap Bojonegoro melalui Dinas PU Binamarga dan penataan ruang pada tahun 2024 ini menyiapkan anggaran sebesar Rp391,8 miliar untuk pembangunan jalan cor, ringgit beton sepanjang 66,28 km di 32 titik. Tak hanya itu Pemkap juga menyiapkan anggaran Rp103 miliar untuk pembangunan jalan asfal sepanjang 101,5 km. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya meningkatkan pembangunan, salah satunya dengan memperbaiki ataupun membangun sejumlah infrastruktur jalan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas warga serta mendorong mulusnya roda perekonomian masyarakat. Pemkap Bojonegoro melalui Dinas PU Binamarga dan penataan ruang telah menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan, baik pembangunan jalan ringgit beton maupun jalan asfal. Kepala Bidang Jalan Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Bojonegoro, Raditya Bismoko mengatakan, Pemkap Bojonegoro menyiapkan anggaran sebesar Rp391,8 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2024 untuk membangun 32 titik ruas jalan dengan total panjang mencapai 66,28 km yang menggunakan konstruksi ringgit beton. Sementara pembangunan jalan asfal disiapkan pagu anggaran Rp103 miliar untuk pengaspalan jalan sepanjang 101,5 km di sejumlah titik di Bojonegoro. Raditya menambahkan jika saat ini masih proses lelang konsultan pengawas dan pelaksanaan pengerjaan diperkirakan pada bulan Mei mendatang. Ditargetkan pengerjaan jalan baik ringgit beton maupun asfal akhir tahun dapat terselesaikan. Untuk tahun ini kita mengerjakan kurang lebih 69 km dengan anggaran kurang lebih di Rp391 miliar dan salah satu ruas yang dikerjakan di wilayah Terucuk itu dari ruas Terucuk Padang jadi menuju ke arah Bumung Ketak. Itu nanti kurang lebih di 2,5 km yang akan dikerjakan di wilayah Terucuk. Anggarannya sendiri berapa? Kalau yang di Rp391 miliar itu kurang lebih... Terus untuk pelaksanaannya ke apa? Pelaksanaan ini kan kita lagi proses tender yang untuk pengawasan jadi kurang lebih proses tendernya harapan kami di April nanti sudah bisa dimulai untuk tender untuk pemilihan peluk penyedia jasannya. Jadi harapan kami di bulan April, Mei itu sudah mulai ada pelaksanaan fisik. Pemkap Bojonegoro sendiri pada tahun 2023 telah menyelesaikan pembangunan proyek peningkatan jalan beton dengan total panjang 155 km menggunakan konstruksi rigit beton. Sedangkan jalan asfal sepanjang 66,36 km yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro Jodialdian, JTV, Bojonegoro